Jenis dan karakteristik pesticida untuk budidaya tanaman jagung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Halo, bagaimana kabarnya petani maju Indonesia? Saya doakan semua berada dalam keadaan sehat-sehat tanpa kurang suatu apapun Bahkan mempunyai semangat yang tinggi untuk selalu melakukan yang terbaik Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengenali jenis-jenis pesticida Menurut sasaran dan karakteristiknya Dengan mengenali jenis-jenis dan karakteristik pesticida Akan memudahkan para petani dalam mencapai efektivitas efisiensi pengendalian hama dan penyakit tanaman Istilah pesticida berasal dari bahasa Inggris yaitu pesticide Secara harfiah, kata-kata pes artinya adalah hama atau pengganggu Yang sebenarnya hanya merujuk pada organisme hewan Khususnya adalah serangga maupun mamalia Sedangkan kata sait adalah pembasmi atau pembunuh Jadi secara sempit, pesticida mengandung arti adalah pembasmi hama Sedangkan, pesticida menurut penyusun bahan aktifnya Itu terbagi atas dua Yaitu adalah pesticida organik dan pesticida anorganik Pesticida organik adalah pesticida yang dalam susunan kimia Bahan aktifnya terdapat gugus karbon Mayoritas pesticida yang beredar saat ini dari jenis organik Seperti golongan organoklorin yang sudah tidak boleh lagi beredar Lalu golongan organosulfur, organoposfat Dan sebagian jenis organik merupakan analog atau tiruan Dari senyawa-senyawa beracun yang terdapat pada talaman atau dari mikroorganisme Kedua adalah pesticida anorganik Yang termasuk sebagai pesticida anorganik adalah Pesticida yang dalam susunan kimia bahan aktifnya tidak terdapat gugus karbon Pesticida generasi terdahulu banyak yang jenis anorganik Dan saat ini pemakaiannya dibatasi Bahkan dilarang oleh komisi pesticida Baik di Indonesia maupun di dunia Karena daya racunnya yang sangat kuat dan sulit terurai atau terdekomposisi Contoh yang populer adalah aldrin Yaitu senyawa-senyawa arsenik Sianida atau potasium sinanida Merkuri sinanida dan lain-lain Sedangkan yang masih banyak atau yang masih diperbolehkan digunakan sekarang Seperti beberapa fungisida tembaga Tembaga oksida Tembaga hidroksida Tembaga oksi sulfat Sulfur Asam fosfida Borat Zinc fosfida Dan ammonium sulfamat Untuk erbisida Pesticida Menurut asal dan proses bahan aktif Yang pertama adalah pesticida alami atau natural Yang kedua adalah pesticida sintetik atau analog Pesticida alami atau natural Adalah pesticida yang bahan aktifnya berasal dari alam Jenis-jenisnya adalah Pertama botanical Yaitu yang bahan aktifnya berasal dari tanaman Misalnya piretrin dan chrysanthemum Dan nikotin dan ekstrak tembakau Rianodin dari Riana speciosa Beberapa keunggulan pesticida botanip Diantaranya lebih aman bagi pemakai Tidak mempunyai efek residu yang panjang Ramah lingkungan Sedangkan kelemahannya adalah lain Dosis aplikasi relatif tinggi Knockdown efeknya rendah Sehingga masasaran tidak langsung mati Tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama Setelah kemasan dibuka Sumber bahan bakunya sangat terbatas Yang kedua adalah Isolat mikrobial Yaitu bahan aktifnya berasal dari metabolit sekunder Atau sekresi mikroorganisme Bisa jak bakteri Bisa jamur Yang bersifat teracun Contohnya Adalah delta endotoksin Dari sekresi bakteri Bacillus turingensis Lalu streptomisin Bakteri sida Dan antibiotik Yang berasal dari streptomisis griseus Ada abamectin Ada emamectin Ada ivermectin Dari jenis streptomisis Avermiltilis Dan asopsistrobin Atau stribulirin Dari fungi strobilus tetraseklus Keunggulan isolat mikrobial Diantaranya bersifat antibiotik Sehingga daya bunuhnya Lebih kuat Mudah dimetabolismekan Oleh sel-sel tanaman Jika dibuat sistemik Sedangkan Kelemahnya adalah OPT sasaran lebih mudah Dan cepat resisten Ketika adalah Pestisida biologis Yaitu Merupakan Mikroorganisme Hidup Diantaranya Bakteri Yang dapat Menginfeksi Organisme Pengganggu tanaman Secara langsung Maupun dengan Mengeluarkan Zat-zat toksik Yang dapat Membunuh Atau menekat Perkembangan Organisme Pengganggu tanaman Berbeda dengan Isolat Mikrobial Yang dibiarkan Di pabrik Atau dipanen Senyawa-senyawa Racunnya Biopestisida ini Diinokulasi Dan dibiarkan Berkembang Biak Di lahan Untuk hidup Secara alami Dan menghasilkan Senyawa-senyawa racun Untuk Membunuh Organisme Pengganggu Tanaman Atau hidup Dengan Menginfeksi Organisme Pengganggu Tanaman Sebagai Inangnya Contohnya Dari golongan cendawan Di antaranya adalah Glikoladum Yang menghasilkan Senyawa Gliovirin Untuk membasmi Fungifatogen Trichoderma Bisa meluas Karena Subyek yang sudah Berada tafsi Dengan lingkungannya Ramah lingkungan Tidak meninggalkan residu Pada rantai-rantai Makanan Sedangkan Kelemahannya adalah Perlu waktu Untuk Berinkubasi Tidak dapat Diaplikasikan Bersama dengan Pesticida Kimia Lainnya Yang kedua Adalah Pesticida Sintetik Atau Analog Merupakan Hasil Rekayasa Kimia Yang dibuat Di pabrik Kebanyakan Meniru Struktur Kimia Senyawa Yang terdapat Pada Pesticida Alami Botanical Misalnya Sintetik Dari Piretoid Atau Golongan Piretoid Yang meniru Susunan Senyawa Kimia Piretrin Lalu Nikotinoid Yang merupakan Analog Dari Senyawa Nikotin Pada Tembakau Pesticida Sintetik Mempunyai Keunggulan Diantaranya Daya Racunnya Lebih tinggi Lebih spesifik Dosis Penggunaannya Relatif Lebih rendah Mudah Didapat Pasaran Dan Lebih Tahan Lama Disimpan Ada Pun Kelemahannya Antara Lain Terurai Lebih Lama Sehingga Menimbulkan Residu Pada Hasil Panen Aplikasi Yang terlalu Intensif Akan Menimbulkan Resistensi Hama Dan Merusak Lingkungan Lalu Mematikan Usu Alami Demikianlah Sementara Ini Pengenalan Kita Terhadap Jenis Pesticida Dan Karakteristik Semoga Bermanfaat Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Dan Dipahami Dan Bisa Kita Implementasikan Di Lapangan Sehingga Memberikan Hasil Yang Baik Buat Pertumbuhan Tanaman Jagung Kita Kiranya Cukup Sekian Bila Hitafiq Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buk